Pembangunan politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Ujang Komarudin menyeroti potensi perubahan peta politik Partai Golkar jelang Pilkada 2024. Menurut Ujang, pergantian Ketua Umum Golkar dapat berimbas pada perubahan rekomendasi untuk calon kepala daerah yang telah ada sebelumnya. Ujang yang dalam beberapa minggu terakhir sering memaparkan elektabilitas calon-calon di internal Golkar mengungkapkan pemahamannya tentang situasi Partai. Ia mencatat bahwa dukungan terhadap beberapa kandidat seperti Airin Rahmidiani dan Ridwan Kamil atau RK bisa berubah seiring perubahan peta politik Golkar. Misalkan di Banten, jangan-jangan Bu Airin juga berubah, jadi tidak mendapat dukungan. Pak RK juga belum tahu, ujar Ujang. Ujang menyebut Airin sebagai salah satu kandidat yang paling mungkin mengalami perubahan nasib politik. Dengan demikian, kemungkinan kota kosong akan menjadi lawan dari kubu Koalisi Indonesia Maju atau KIM, tambahnya. Di Banten, Golkar awalnya diprediksi akan berkoalisi dengan PDIP, dengan Ade Sumwardi sebagai calon wakil gubernur yang diusung, namun Ade membatalkan niatnya maju di Pilkada setelah terpilih sebagai anggota DPRD Banten. Pasangan Andra Soni dan Dim Yati Napa Kusumah yang didukung oleh Koalisi Besar tanpa Golkar, kini muncul sebagai alternatif kuat. Tentu dengan dukungan dari Kimplos yang terdiri dari Gerindra, PAN, PSI, Demokrat, PKS, P3, dan Nasdem. Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Nurdin Halib, menegaskan bahwa perubahan dalam pencalonan kepala daerah sangat mungkin terjadi. Bahkan nama Ayrin Rahmi Diyandi yang sebelumnya kuat mendapat tukungan untuk Pilkub Banten, kini bisa saja batal. Menurut Nurdin, dinamika ini tidak lepas dari pengunduran diri Ayrlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Golkar. Perubahan peta politik Golkar ini terutama setelah Ketua Umum mengundurkan diri dan nantinya akan ada PLT Ketua Umum Golkar tegasnya. Terima kasih telah menonton!